Intro Sobat muda sekalian Setelah kita melihat ciri-ciri orang kreatif Sekarang kita bahas mengenai apa penghambat kreatifitas di dalam satu organisasi Atau di dalam satu institusi perusahaan Yang pertama adalah adanya tradisi yang kuat dan kaku Tradisi yang kuat dan kaku di dalam satu perusahaan Membuat semua orang tidak mudah melakukan sesuatu yang baru Atau mengusulkan sesuatu yang baru Ini menjadi penghambat Yang kedua adalah karena adanya kontrol aktivitas yang sangat kuat di dalam organisasi itu Sehingga kalau ada orang yang punya sesuatu yang berbeda Itu yang berbeda Atau solusi yang berbeda Biasanya akan dibatang habis Maka dia akan menjadi penghambat Yang ketiga apa yang disebut dengan over specialization Spesialisasi yang sangat khusus Sangat kuat Itu membuat menjadi penghambat Dalam hal kreatifitas Yang berikutnya adalah perasaan takut gagal Kalau kalian punya perasaan takut gagal di tempat kalian bekerja nanti Maka bisa dipastikan itu akan menjadi penghambat Kalian menjadi kreatif Di dalam mengambil keputusan Di dalam mengelorokkan hidup baru Dan di dalam menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi Yang berikutnya adalah tidak sabar Kalau kalian tidak sabaran itu menjadi penghambat juga Inginnya segalanya bisa diselesaikan dalam waktu singkat Mudah dan cepat Itu bisa menjadi penghambat Berikutnya adalah jika di dalam satu perusahaan itu ada penyeragaman Segalanya harus seragam Semuanya harus melakukan hal yang sama Itu juga menjadi penghambat Di dalam pengembangan kreatifitas karyawan Dan yang terakhir adalah perasaan negatif Kalau ada sesuatu yang berbeda Kalian langsung punya perasaan negatif Oh ini jangan Oh ini tidak pernah Oh ini belum pernah dilakukan Oh nanti ini bisa gagal Hal-hal itulah Yang akan menjadi penghambat Kalian selama berada di dalam satu organisasi Oleh karena itu Kalian harus menghilangkan Atau mencoba Mengurangi pengaruh-pengaruh yang sangat kuat Dari menghambat kreatifitas di dalam satu institusi perusahaan Sobat muda yang di seluruh Indonesia Pada saat pembukaan Saya sampaikan bahwa banyak orang mengatakan Kreatif dong Tetapi tidak pernah memberitahu caranya Nah Berdasarkan buku-buku yang sudah ditulis oleh banyak orang Ahli Dan membahas masalah-masalah kreatifitas Itu ditemukan ada 74 cara 74 teknik Atau 74 tools Yang bisa membantu kita menjadi lebih kreatif Nah sekarang kita mulai dengan Satu tools pertama yang ingin saya bahas Yaitu yang disebut dengan Berpikir terbalik Teknik berpikir terbalik artinya adalah Bahwa kita berpikir berlawanan Dengan apa yang dipikirkan oleh banyak orang Mengenai sesuatu hal Contoh Misalnya terjadi Kasus Flu Seperti apa yang terjadi sekarang di luar Semua penerbangan ke China berhenti Tetapi Tetapi Hal itu juga memengaruhi Penerbangan-penerbangan ke tempat lainnya Oleh karena itu Pada saat seperti ini orang tidak berani keluar rumah Tidak berani melakukan traveling Dan tidak berani melakukan wisata Jika kalian melakukan proses berpikir terbalik Maka harus mengatakan bahwa Saat ini adalah saat yang tepat Untuk melakukan Tunjungan wisata Keluar negeri Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan tiket pesawat yang sangat murah Begitu banyak diskon Coba saja perhatikan Kedua Misalnya terjadi peristiwa Bomb Di Bali Beberapa tahun yang lalu Apa yang terjadi? Tulisnya Tidak ada Sangat sedikit orang pergi ke sana Sehingga tingkat bunian hotel-hotel di Bali Itu jatuh Nah Kalau kalian Memutuskan untuk berpisata ke Bali pada saat Setelah kejadian tersebut Maka kalian akan mendapatkan harga-harga hotel Dengan diskon yang sangat besar Sangat murah Plus Kalian akan Dilayani Layaknya seperti Raja Dan Ratu Contoh yang lain lagi mengenai berpikir terbalik Ada seorang Yang ingin menjadi pengusaha Kebetulan Dia berasal dari Cina Dan tinggal di Negara Cina Saat itu dia berpikir Saya susah mengembangkan diri Saya akan lebih mudah untuk Menjadi pengusaha di tempat lain Dimanakah itu Tempat yang masih terjadi perang Sehingga situasinya sangat tidak baik Dan tidak semua orang berani Berkunjung ke sana Apalagi berusaha di sana Nah Dia berpikir mengenai dua hal Satu timur-timur yang lagi berjolak Dan satunya lagi adalah di Irak yang lagi berperang Pada akhirnya Sang pengusaha tersebut Walaupun tidak Mampu berbahasa Inggris Sedikit pun Dia memutuskan untuk Berpindah Ke Dili Di timur-timur Dan memutuskan menjadi pengusaha di sana Dan saat ini Pengusaha tersebut Sangat sukses Di Dili Oke Itu adalah Apa yang disebut dengan berpikir terbalik Contoh lain Misalnya Ada Saat itu ada kerusuhan Dan bakar-bakaran Ruko-ruko di daerah Grogor Apa yang terjadi Sesaat setelah diperbaiki Dan situasinya belum pulih Banyak Orang-orang pemilik Ruko lama ini Yang ingin menjual propertinya Dan tahu apa yang terjadi Ditawarkan dengan diskon yang sangat besar Atau harga jauh di bawah harga pasar Nah kalau kalian berbisnis propertin Kalian bisa menggunakan Teknik berpikir terbalik Nah contoh-contoh ini Kalian bisa Lakukan di dalam perusahaan Kalau kalian nanti menjadi karyawan Di dalam satu organisasi Kalian bisa mencoba berpikir terbalik Dari apa-apa yang dipikirkan oleh atasan kalian Oleh kawan-kawan kalian Dan oleh kolega-kolega kalian Bahkan oleh pelanggan-pelanggan perusahaan kalian Terima kasih telah menonton!